Intro SDN Lebak Lengsir kecamatan Cikalong dan Kabupaten Bandung Barat dalam hal terkait PPDB dan pembelajaran secara online dilaksanakan sesuai dengan instruksi Kementerian melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat pihak sekolah sudah melakukan pembelajaran secara online baik secara guru datang langsung maupun murid berkumpul di suatu tempat sehingga proses belajar tetap dilaksanakan dengan baik hal itu disampaikan Kepala Sekolah SDN Negeri Lebak Lengsir Asep Suhara SPB kepada Berita 7 Senin 20 Juli 2020 EB secara online yang dilaksanakan di SDN Lebak Lengsir ada pun kendala dari pendaftaran secara online yang pertama, karena di daerah, di perdesaan sinyal HP pun menjadi hambatan sehingga tidak semuanya pendaftaran secara online itu bisa berjalan secara lancar yang kedua, kami juga sudah melaksanakan pembelajaran daring dan luring dalam pembelajaran daring dan luring itu disamping ya istilahnya bisa enak juga buat guru karena mungkin istilahnya bisa langsung menyebarkan pembelajaran dari rumah tapi banyak juga kendalanya gitu kan apalagi dalam pembelajaran daring istilahnya, karena tidak semua orang tua murid mempunyai HP mempunyai itu apa alat-alat ini alat media ya alat media tapi alhamdulillah si guru itu datang ke setiap kelompok siswa yang diselenggarakan di setiap tempat yang berjumlah kelompoknya 5 orang bahkan dari mulai hari ini juga itu sudah dilaksanakan artinya guru datang ke setiap kelompok pembelajar apalagi anak-anak kelas 1 yang namanya anak kelas 1 kan gurunya harus tetap ada tetap buka ya ya itu dibagi kelompok apalagi pihak sekolah menjalankan seperti itu karena untuk pertemuan tetap buka di sekolah itu sama sekali tidak boleh sesuai dengan aturan pemerintah karena adanya COVID-19 ini nah untuk itu kami mengimbau juga kepada warga masyarakat terutama diusahakan yang membimbing anak-anaknya apalagi yang mempunyai istilahnya alat IT seperti HP itu tolong setiap kali penugasan yang disampaikan oleh bapak ibu guru di sekolah mohon anak-anaknya diperhatikan untuk bisa mengikuti atau melaksanakan kegiatan raja di rumah kemudian untuk ibu-ibu kelas 1 temannya orang tua kelas 1 mohon anak didiknya supaya bisa dibimbing di setiap tempat di mana ibu guru yang akan berkunjung ke setiap kelompok nah itu diantaranya untuk pembelajaran yang dilaksanakan di SDN Lebak Pencil Desa Makan Jaya Kecamatan Sikamangwetan kami juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama orang tua murid yang telah bisa mencerna apa yang telah selenggarakan rapat di sekolah sehingga mereka cepat anggap gitu jadi artinya bahkan ada diantaranya para orang tua murid yang siap menjemput bapak ibu gurunya gitu setiap kali bapak ibu guru mau berkunjung ke setiap kelompok jadi pihak sekolah tidak menyediakan transfer bahkan mereka siap berkorban gitu untuk menjemput bapak ibu guru nah itulah ucapan terima kasih kami kepada para orang tua siswa yang ada di SDN Lebak Kesir rupanya hanya itu yang bisa dapat bapak sampaikan terima kasih kepada semua pihak mudah-mudahan meskipun dalam keadaan suatu ASEP selaku kepala sekolah menyampaikan kepada seluruh para siswa dan siswi yang saat ini belajar secara online supaya ditingkatkan semangatnya dan kepada orang tua dimohon untuk ikut memantau dalam proses pembelajaran tersebut dari Lebak Lengsir kecamatan Cikalong Letan Kabupaten Bandung Barat atau Soeharto kontributor berita 7 melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!